Berbagi inspirasi dan memotivasi adalah bagian dari tugas kami para penyuluh kehutanan. Kali ini bersama saya Lelis Rahmayati, kita akan melihat gambaran dari KTH utama yang ada di CDK3. KTH Nurul Amal. Jadi kita saksikan saja seperti apa kegiatan yang ada di sini. Ayo! Belajar pembesaran, ini ya Pak ya. Sini arwana juga Pak, ada juga? Ada, ada. Oh ya, jadi ini kegiatannya memang bersama masyarakat ya Pak ya? Satu RT. Satu RT? Keren. Bisa ikut? Masya Allah. Wih, keren banget ya Sob. Di sini tuh satu RT bisa bareng-bareng lelap kegiatan kelompok yang itu beragam banget. Dari mulai pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Jadi usaha produktif yang bermanfaat untuk semua. Kita tanya gimana hal itu bisa terjadi. Awalnya dari tahun 81, mungkin karena pembinaan secara bertahun-tahun. Jadi mereka mulai pembiasaan dari mulai yang anak kecil, orang tua-orang tuanya melakukan apapun yang kita lakukan. Mereka melihat. Tapi juga kita juga sebetulnya ini semua yang ada di lahan ini. Siapa aja yang bisa memakmurkan, silahkan saja. Masya Allah, indah banget. Cantik sekali ini adalah kolam yang digunakan untuk indukan arowana. Dan ternyata bidaya arowana itu erat banget kaitannya dengan kelestarian hutan. Ini dia penjelasannya. Dari konsep konsumasi sama ikan, ya dengan kondisi alam terjaga, yang lain pun akan ikut produksi dengan baik. Kayak ikan, karena debit air terjaga, terus sanitasi air yang terjaga, artilah ikan yang kualitas bagus. Dan bisa menjadi sebetulnya bagus. Dan secara finansial ini meningkatkan sejahteraan masyarakat itu juga? Iya, sangat-sangat kembali. Agroforestri-nya di sini apa ya? Menggunakan campaka. Campaka, cepurang, paneli. Sob, selain budidaya arowana, agroforestri dari vanili ternyata di sini juga ada budidaya lebah trigona atau dikenal dengan the world. Mereka juga menanam tanaman yang cantik-cantik ini, bunga sebagai pakan untuk lebah trigona. Kita simak saja selengkapnya kegiatan apa saja yang ada di sini. Satu, kalau dari segi perikanan kita fokus ke ikan hias arowana, terus untuk tanaman yang lain, kita ada perkebunan vanili yang tupang sari sama hutan rakyat, ada jati, ada pohon kayu rakyat yang lainnya. Terus, satu lagi, kita ada perkebunan hutan produksi, ada durian, fokusnya ke durian. Dan yang lainnya, ya seperti biasa lah, ada hutan rakyat, ada pangan atau sayur-sayuran. Ada rebah juga tadi ya Pak ya? Selamat malam, hari ini Pak Hadisut berkenan berkunjung ke KT Nurul Amal dan beliau melakukan kegiatan penanaman. Kita simak yuk komentar beliau tentang Nurul Amal. Hari ini saya sangat berbahagia yang berada di lokasi multi pertanianisiga, baik hutan, ikan, ternak, ini bisa dikeluar dengan baik. Juga bagaimana kearifan lokal di sini lingkungan yang sangat baik menunjang terhadap lingkungan sekitarnya. Ini ikan arwana bisa hidup di sini karena konservasi airnya terjaga. Lihat bisa pohonnya, ada pohon cempaka dan pohon lain sehingga air selalu tersedia. Itulah saya kira bagaimana kita mengawalkan gondongan baik, semua juga akan bisa berhasil seperti ini. Sesegar informasi yang didapat dari Nurul Amal yang menginspirasi kita semua, para penyuluh juga KTH di Jawa Barat untuk bisa berjuang lebih hebat. Nah lokasi ini cukup bagus untuk dijadikan percontohan, di mana semua komoditas baik kehutanan, kehutanan, termasuk tiga peternakan ada di sini. Kemudian-mudian ini menjadi inspirasi untuk kita semua, sehingga kita bisa membuat salah satu model di masing-masing wilayah pinaan penyuluh kehutanan yang ada di Jawa Barat. Adalah sebuah kebahagiaan bagi kami para penyuluh kehutanan di CDK3. Kali ini dapat berbagi bersama kalian semua sob, dan inilah tips dari penyuluh kehutanan di CDK3. Peran penyuluh untuk meningkatkan kapasitas kelompok ini diantaranya adalah dengan meningkatkan efektivitas kelola kelembagaan petani dan kelompok, kemudian kelola kawasannya dan juga kelola usaha. Kelola kelembagaan diantaranya adalah dengan merapihkan, administrasi-administrasi kelompok, kemudian memberikan bintek tentang dinamika kelompok dan sebagainya. Kemudian dengan kelola usaha, di sini memang di Nurul Amal ini unggulannya adalah mereka paket lengkap. Jadi ada dari pertanian, kehutanan, perikanan, peternakan, semua ada. Jadi mungkin tinggal dikembangkan bagaimana pemasarannya, kemudian bagaimana penyebar luasan ke kelompok yang lain ataupun ke anggota-anggota secara merata. Sehingga keuntungan dari berkelompok ini atau usaha kelompok ini dapat dirasakan oleh semuanya. Usai sudah kunjungan kita di Nurul Amal kali ini, semoga banyak hal yang dapat dibagikan dan bermanfaat buat kita semua. Tetap semangat untuk berbagi, berbuat manfaat pada sesama. Lelis ramai itu yang bertugas mengecapkan, terima kasih, salam lestari. Terima kasih telah menonton!